Oumuamua, konon adalah pesawat luar angkasa alien. Apakah benar? Oumuamua adalah obyek antar bintang, artinya berasal dari luar tas surya kita. Ini pertama kali terdeteksi pada 19 Oktober 2017 oleh teleskop Panstar 1 di Hawaii. Bentuk Oumuamua sangat memanjang dengan perkiraan rasio panjang dan lebar 10 dibanding 1. Ini jauh lebih memanjang daripada asteroid atau komet lain yang telah diamati di tata surya kita. Komposisi Oumuamua sendiri diperkirakan terdiri dari batu dan mungkin logam. Nampaknya tidak ada air atau es di permukaannya. Kecepatan Oumuamua bergerak dengan kecepatan sekitar 26,3 km per detik saat memasuki tata surya kita. Ini jauh lebih cepat daripada asteroid atau komet lain yang telah diamati. Keberadaan Oumuamua melintas paling dekat dengan matahari pada 9 September 2017. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya melalui ruang antar bintang. Mulai Juli 2023, Oumuamua tidak terlihat lagi oleh teleskop berbasis di bumi. Para ilmuwan masih belum yakin apa itu Oumuamua. Beberapa percaya bahwa itu adalah komet yang kehilangan ekornya. Sementara yang lain percaya bahwa itu adalah bagian dari asteroid yang telah dikeluarkan oleh sistem bintang asalnya. Ada juga kemungkinan Oumuamua adalah obyek buatan. Seperti wahana yang dikirim oleh peradaban alien. Apapun Oumuamua itu adalah obyek yang benar luar biasa. Ini adalah obyek antar bintang pertama yang terdeteksi di tata surya kita. Dan ini memberikan kita kesempatan untuk mempelajari obyek dari sistem bintang lain.